Intro Benda terkutuk atau jubutsu adalah benda dengan secara kelam yang mengandung energi terkutuk. Mereka umumnya terdiri dari sisa-sisa penyihir kuno yang dapat menjelma menjadi tubuh baru. Jika benda terkutuk itu digonsumsi oleh wadah yang cocok, objek terkutuk memiliki peringkat berdasarkan kekuatan energi terkutuk yang dikandungnya. Benda terkutuk yang sangat berbahaya seperti jari sukuna diberi peringkat tingkat khusus. Benda terkutuk tingkat khusus tidak dapat dihancurkan dan keberadaannya dijamin berdasarkan sumpah pengikat yang digunakan untuk membuatnya. Sumpah yang mengikat ini berdampak pada individu yang menjadi objek terkutuk akan mati dan tidak dapat menyakiti orang lain. Sukuna adalah satu-satunya individu sepanjang sejarah yang mampu mengubah dirinya menjadi objek terkutuk setelah kematian. Objek terkutuk lainnya yang berinkarnasi untuk Kuling Game memerlukan bantuan Kenjaku untuk mencapai hal ini. Benda terkutuk sebagian besar digunakan untuk menjelma menjadi penyihir atau untuk menangkal kutukan. Namun, beberapa memiliki kemampuan supernatural meskipun berada dalam bentuk benda mati. Prison Realm, objek terkutuk tingkat khusus dan sisa-sisa penyihir yang dikenal sebagai Genshin dapat menghasilkan penghalang yang cukup kuat untuk menyegel apapun, bahkan termasuk Satoru Gojo. Inkarnasi atau Juniku adalah keadaan di mana benda terkutuk kuno memperoleh tubuh fisik menggunakan manusia sebagai wadah atau usua. Manusia yang menelan benda terkutuk, pemilik energi terkutuk yang terkandung di dalam benda terkutuk tersebut dapat menguasai pikiran dan tubuhnya, bahkan dapat mengubah penampilannya. Hal ini paling tepat disebut sebagai kombinasi antara benda terkutuk dan tubuh manusia. Dalam kebanyakan kasus, tubuh inang diambil alih sepenuhnya dan kesadaran mereka dikuasai sepenuhnya. Individu yang berinkarnasi memiliki ingatan, pengetahuan, dan akal sehat dari otak wadah mereka. Mereka juga mempertahankan teknik bawaan dan semua keterampilan fisik mereka dari tubuh aslinya juga. Proses pengubahan seseorang menjadi benda terkutuk setelah kematian merupakan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Kenjaku membuat sumpah yang mengikat dengan beberapa penyihir selama ribuan tahun untuk mengubah setiap manyat mereka menjadi benda terkutuk. Kenjaku telah mempersiapkan wadah untuk cooling game dengan meminta mereka memakan benda-benda terkutuk itu di jaman modern. Selama insiden Shibuya, Kenjaku menggunakan transfigurasi idel untuk menyesuaikan tubuh individu agar memberi mereka kekuatan sebagai wadah. Pada saat yang sama, dia melepaskan sumpahnya yang mengikat pada objek terkutuk itu dan mengizinkan semua penyihir masa lalu untuk berinkarnasi dalam cooling game. Sukuna adalah kasus khusus inkarnasi dalam beberapa aspek. Tidak seperti kebanyakan benda terkutuk, jari Sukuna dapat memilih inangnya dan memiliki kehadirannya yang begitu kuat sehingga masih dapat menarik energi terkutuk setelah seribu tahun. Yuji Itadori adalah sangkar atau ori untuk Sukuna dan bukan wadah yang sebenarnya. Sukuna ingin memindahkan dirinya ke Megumi Fushiguro, tetapi dia merasa harus menahannya terlebih dahulu. Setelah sebelumnya menjadi objek terkutuk, Sukuna belajar bagaimana membagi jiwanya sebagai objek terkutuk. Dia menunggu sampai jiwa Megumi dihancurkan oleh peristiwa traumatis, kemudian memindahkan dirinya dari tubuh Yuji ke tubuh Megumi dengan memaksanya memakan jarinya. Rahim terkutuk atau lukisan kematian adalah objek terkutuk yang dibuat dalam keadaan khusus dan disegel dengan sumpah yang mengikat selama 150 tahun. Lukisan kematian dapat berinkarnasi dengan wadah apapun. Tidak seperti jari Sukuna, dia menghasilkan roh terkutuk yang memiliki tubuh fisik terkutuk yang memiliki tubuh fisik